Jadi teman-teman disini saya ingin sedikit berbagi informasi terkait dengan adanya kasus penipuan terbaru di tahun 2022 ini yang mengatasnamakan seperti misalnya paket baik itu paket dari JNT atau JNE Nah ini merupakan kedok yang dipakai oleh Finipu Nah seperti salah satu netizen yang ada di Facebook ini Yang jelas dia hari ini katanya pengen marah kesal semua ada duit hilang di BRIMO BRIMO itu adalah aplikasi mobile banking ya sama aja dengan BCA Mobile gitu BNI Mobile Jadi kalau misalnya ada masuk seperti di bawah ini janganlah kawan-kawan install karena dia bisa mencuri data kita lalu seperti apa sih yang dimaksud itu Nah ini kronologinya teman-teman kronologinya ada orang lain-orang lain ini pun nipu Dia menipu korbannya gak tahu dia dapat nomornya dari mana Yang jelas dia melakukan penipuan Dia berpura-pura selamat siang kak katanya Benar dengan nama ini dan betul orang itu namanya itu ya Ada paket nih dari JNT Express nama sekian nama ini Lihat foto paket Nah kalian kalau misalnya gak teliting atau misalnya langsung aja percaya dengan cat-cat seperti ini Itu bahaya rawan sekali Karena kalian perhatikan yang dikirim itu kalau memang foto ya harusnya gak bentuk seperti ini Ini adalah aplikasi dan ditakutkan aplikasi ini mengandung yang namanya virus Kalau misalnya kita klik lalu kita install Takutnya itu mereka langsung bisa mengetahui terkait dengan username mobile banking kita Password dan juga kode OTP yang bisa dikirim lewat email Dan takutnya mereka bisa mengambil alih Dan ini kejadian sama orang ini teman-teman Ini kasian sekali sebenarnya Tapi mau gimana sudah terjadi Jadi ini pelajaran untuk kita semua yang punya banking mobile Jangan pernah sekali-kali kalian itu mengklik link sembarangan atau aplikasi yang seperti ini Pastiin dulu ini betul-betul dari siapa gitu Atau kalau misalnya dari penipu udah langsung blokir saja Dan ternyata pengalaman ini bukan hanya orang ini yang mendapatkan Pernah juga ternyata ramai juga yang komentar disini Dan salah satunya ini teman-teman Dia juga komen bahwa memang ini adalah modus penipuan baru Dan kita harus diharapkan untuk berhati-hati teman-teman ya Harus berhati-hati kalau misalnya ada kode OTP seperti itu yang dikirim ke HP kita Jangan pernah bagikan itu ke orang lain Nah teman-teman itu terkait dengan informasi yang saya rasa sangat bermanfaat untuk kita semua Dimana ini menjadi pelajaran agar ke depannya Ketika kita mendapatkan hal serupa yang seperti ini Kita sudah ada antisipasi Oh jangan sampai kejadian Karena kalau sudah hilang uang di tabungan itu Ya saya tahu capek nyarinya itu kayak gimana saya tahu ya Oke teman-teman semuanya itu untuk informasi hari ini ya Semoga bermanfaat Tetap kita harus waspada buat kalian yang punya keluarga Yang gaptek seperti itu Kasih tahu kasih edukasi kepada keluarganya Semoga bermanfaat dan terima kasih